Intro Memperingati ulang tahun ke-99 Perguran Tinggi Teknik Indonesia, Institut Teknologi Bandung memberikan gelar Doktor Kehormatan terhadap Insinyur Theodor Permadi Rahmat. Menurut Ketua Tim Promotor Pemberian Gelar Honoris Kausa Tersebut, Andi Isra Mahyudin, pria yang akrab dipanggil Teddy Rahmat tersebut, telah menghasilkan berbagai karya nyata, pemikiran inovatif yang bermakna dan bermanfaat bagi perkembangan industri manufaktur, agribisnis, dan pertambangan. Teddy Rahmat juga telah menunjukkan kebajikan dan kearifan dalam pemanfaatan berbagai hasil karya dan kegiatannya bagi perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya, juga kemanusiaan umumnya. Lulusan ITB tahun 1968 tersebut pun berhasil mendirikan beberapa perusahaan, yaitu Astra International, Tri Putra Group, United Tractors, and Adaro Group. Kembali melihat lagi, tapi karena tim paniteng khususnya, akan menjadikan bahwa Pak Teddy telah secara nyata-nyata memberikan karya yang bermanfaat dan bermakna. Kemudian yang kedua, memperlihatkan kebajikan dan keadikan bagi perusahaan dalam kiprasnya, yang lama bergerakkan. Dan juga boleh orang yang taat azas dan tepun selalu rajin belajar. Jadi atas dasar tersebutlah, kami mempromosikan dan Pak Rekor memperlihatkan keputusan untuk mengerakkan dengan dokter-kiprasnya keputusan untuk mengerakkan. Saya tidak pernah nyangka kalau saya dikasih kombinasi dokter-kiprasnya, tapi bagi saya itu suatu penghargaan yang bukan main dan menurut saya, dan tidak pernah saya mengubahkan keputusan ini. Sementara itu menurut Rektor ITB Kadarsyah Suryadi, ini merupakan gelar Dokter Kehormatan atau Honoris Kausa ke-13 yang dianugerahkan Institut Teknologi Bandung. Dokter Kehormatan ITB sampai hari ini sudah ada ke-13, jadi Pak Teddy adalah yang ke-13. Bulan Maret yang lalu, ada diberikan kepada Nobel Prize Winner, Nobel Rian di bidang ekonomi, lalu setelah itu, bulan Aprilnya ke Ipun Nur Hayati yang dari Warta Kosmetik, dan hari ini bertepatan dengan peringatan Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia yang ke-99, itu anugerah diberikan pada Pak Teddy Rahman. Jadi sudah ke-13 ya Mbak ya. Selain gelar Dokter Kehormatan, ITB pun memberikan apresiasi bagi 28 penerima penghargaan baik individu maupun kelompok atau organisasi melalui 6 kategori penghargaan, yaitu Ganesha Praja Manggala Bakti Utama, Ganesha Widya Jasa Adi Utama, Ganesha Widya Jasa Utama, Ganesha Wirya Jasa Adi Utama, Ganesha Wirya Jasa Utama, dan ITB Press. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih.